Sedara entah apa yang dipikirkan dua pejabat daerah di Lumajang, Jawa Timur ini, bukannya memberikan contoh yang baik kepada warganya, seorang kepala desa dan seorang kepala drustun justru terlibat saling duel. Akibatnya mereka mengalami luka serius akibat senjata tajam. Rumah sakit Jatiroto Jumat pagi ramai didatangi polisi. Bukan tanpa alasan, polisi hendak memeriksa dua pasien yang terluka akibat senjata tajam setelah terlibat saling duel. Ironisnya, kedua pasien tersebut adalah kepala desa Sukosari, Ishak Aminuddin alias Iyek, 43 tahun, dan Misnawan alias Wawan, 53 tahun, yang merupakan kepala dusun di desa Jatiroto. Mereka sebelumnya terlibat cekcok sebelum baku hantam di jalan perumahan nasional Jatiroto Permai, Jatiroto Kamis Malam. Kejadiannya terlalu cepat, jadi masyarakat tahunya sudah terkitar. Tarung. Yang tahu cuma ini keluarganya. Pak, selama ini hubungan keduanya seperti apa sih di lingkungan sini? Itu memang warga sini semua, Pak? Kalau Pak Inggi, kalau Pak Kadesnya itu kan di sini ada istrinya. Istri muda? Kalau kasusnya itu memang demisilinya di Perumnas, kalau jabatannya kan di Kampung Persil. Selain melakukan pengamanan di rumah sakit, polisi juga berkoordinasi dengan lintas toko di kedua desa, untuk memastikan tidak ada gejolah kelanjutan di masyarakat. Kampung Wawan itu lewat di depan rumah Pak Tinggi Iska, kemudian Pak Tinggi Iska atau Pak Yeh batu-batu. Dari kejadian ini Pak Wawan merasa tersinggung kemudian mendatangi Pak Yeh dan menanyakan kenapa ada apa. Kemudian mereka bertengkar. Selanjutnya mereka saling menantang untuk berkelahi dengan menggunakan tajam. Di lokasi kejadian, polisi menyita dua senjata tajam jenis celurit yang digunakan kedua penjabat tersebut. Namun hingga kini belum diketahui apa penyebab sebenarnya aksi saling duel yang membuat geger warga tersebut. Nur Salim, melaporkan dari Lumajang, Jawa Timur.